4 amalan Yang ini menjadikan si Jum itu Jadi amalan yang punya 4 keutamaan Pertama, sedekah di hari Jumat Kata Rasulullah sebaik-baik sedekah adalah Di hari Jumat Yang kedua, kita sedekah Ke tamunya Allah Siapa? Orang yang habis sholat Jumat Nah ini jadi jawaban Buat yang selama ini bertanya, kenapa si Jum di masjid? Sementara di masjid itu tidak semuanya orang Miskin, ada orang kaya, ada orang mampu Kenapa disedekahin nasi? Nah ini jawabannya, Bapak Ibu Kita tidak sedang zakat Kalau zakat itu wajib ke yatim Fakir, miskin, ghorim, ibn sabir, amil dan seterusnya Zekat ada aturannya Tapi kalau sedekah, boleh kepada siapa saja Bahkan termasuk kepada orang kaya sekali Kalau gak percaya, coba ketika Bapak Ibu umroh dan haji Di Mekah, di masjid Nabawi, di masjidil Haram Banyak gak orang yang bagi-bagi makanan? Banyak? Padahal yang berangkat umroh dan berangkat haji Itu kita kira orang berduit gak? Minimal ada duitnya Pak Kenapa masih disedekahin? Karena bukan maksud sedekah kepada orang miskinnya Tapi bermaksud bersedekah kepada tamunya Allah Orang-orang yang bersedekah makanan di masjidil Haram, di masjid Nabawi itu Bukan sedang bersedekah kepada orang miskin saja Tetapi mereka ingin memuliakan tamunya Allah Sama, si jum itu, kenapa dibagi di masjid? Karena ingin memuliakan tamunya Allah Supaya tamunya Allah itu senang di masjid Nyaman di masjid Karena kita ini sudah mulai bergeser Pak masjid ini Masjid ini fungsinya mulai bergeser Jadi sekedar tempat sholat Padahal harusnya masjid itu jadi pusatnya peradaban Tempat orang ngobrol Diskusi Diskusi tentang solusi Diskusi tentang masalah masyarakat Diskusi tentang sosial Orang kalau miskin Kelaparan datang kemana? Ke masjid cari makan Orang gak bisa bayar sekolah Datang kemana? Ke masjid Orang butuh keadilan Datang kemana? Ke masjid Orang butuh ilmu Datang kemana? Ke masjid Harusnya begitu Masjid jadi pusat peradaban Nah, gimana jadi pusat peradaban? Kalau masjid tidak jadi tempat yang nyaman Untuk nongkrong, untuk ngobrol Nah, supaya nongkrong dan ngobrolnya enak Dikasih makanan Dikasih ten, kasih kopi Ya Biar ngobrol Karena kata Rasulullah Tidak akan terjadi hari kiamat Sebelum salam hanya berputar Di kalangan orang-orang yang dikenal saja Nah, selama ini itu yang terjadi Bapak-Ibu juga lihat Kalau Bapak-Ibu ke mall Ibu-ibu misalnya Ibu-ibu jalan ke mall Ngeliat ada saudara muslim Pake jilbab Udah jelas-jelas pake jilbab Di sampah gak pake salam Selamualaikum Enggak Ini membuktikan hadisnya Rasulullah Bahwa sekarang Salam itu hanya berputar Di kalangan orang yang Dikenal saja Harapannya dengan wasilah makan siju Ngobrol bareng Jadi silat rohi Jadi kenapa siju terberikan di masjid Pertama karena di hari Jumat Yang kedua Bersedekah kepada Tamunya Allah Dan Bapak-Ibu bisa terjadi loh Bisa terjadi loh Orang yang kaya Yang mampu Yang makan nasi Jumat Yang Bapak-Ibu bagikan Kemudian tergerak hatinya Untuk melakukan amalan yang sama Di tempatnya Dan itu terjadi Mungkin dia Bingung loh Saya orang mampu Kok saya dikasih nasi Tapi lantaran Kemudian dia makan Dia jadi kepikiran Iya juga ya Kenapa saya gak tiru juga Di kantor saya Kenapa saya gak tiru Di kampung saya Kenapa saya tidak tiru Di kompleks saya Akhirnya jadi menyebar Amal kebaikan itu Bersedekah kepada orang Kaya boleh Dengan harapan Dia merasakan nikmatnya Islam sebagai Matamu alami Dan kedua Supaya dia termotivasi Untuk bersedekah Kemudian Jadi clear ya Jelas ya Bahwa ini adalah sedekah Yang boleh kepada siapa saja Tidak harus kepada yatim Tidak harus kepada biskin Yang ketiga Amalat Yang menempel Di sijung adalah Dia bersedekah di masjid Yang tadi sudah saya jelaskan Kemuliaannya masjid Dan yang keempat Sedekah berupa Makanan Kata Rasulullah Salah satu sedekah terbaik Adalah sedekah Makanan Padang siapa yang bersedekah Makanan Menghilangkan naparnya orang Maka Allah akan pisahkan Dirinya dari api neraka Sejauh 7 parit Yang 2 parit itu Setara dengan perjalanan 500 tahun Bayangin Jadi orang-orang yang membagikan Makanan itu Dijauhkan dari neraka Dijauhkan dari neraka Makanya Sedekah makanan itu terbaik Bahkan zakat saja Sebenarnya Lebih utama Zakat berupa Bahan makanan Bukan duit Karena memang Harapannya sedekah terbaik Itu makanan Kenapa sih makanan itu sedekah terbaik Karena ketika orang makan Misalnya nih Ada abang-abang gojek Ada abang-abang pedagang Asongan misalnya Yang mampir ke sholat Sholat Jumat disini Dia makan Kemudian nasinya jadi daging Jadi tenaga Dan tenaga itu dipakai Buat cari nafkah Buat keluarganya Maka Bapak ibu akan dapat Pahala jariahnya Si bapak itu Mencari nafkah Belum lagi Kalau kemudian jadi daging Dan tubuh itu dipakai Buat sholat Dipakai buat tahajud Dipakai buat duha Dipakai buat baca Quran Maka bapak ibu dapat Amalan jariah Selama daging itu Bermanfaat dalam tubuhnya Itu hebatnya Bersedekah makanan Maka amalan si Jumat ini Dibuat sesederhana mungkin Supaya Pertama Tidak merepotkan Bapak ibu gak harus Keliling-keliling Bagi-bagi makanan Di pinggir jalan Dan rupanya Secara tidak sengaja Tadi saya temukan Ada empat keutamaan Yang menempel Di situ Maka ibaratnya Seolah-olah Kita punya satu peluru Sekali tembak Empat tasara Itu kan enak